Di sini kita diberikan suatu permasalahan ya Suhu pada suatu kota dinyatakan dengan laju perubahannya yaitu T aksen T Dalam fungsi ini ya dengan T nya antara 0 sampai 4 Dan untuk T sama dengan 0 itu berhubungan dengan jam 6 pagi Nah saat jam 6 pagi suhunya 24 derajat Fahrenheit Maka yang diranyakan adalah fungsi suhu bandara ya Fungsi suhu bandaranya berapa? Nah yang diketahui kan lajunya tadi dinyatakan dengan T aksen atau turunan pertama Sehingga untuk mencari T nya kita integralkan T aksen T nya terhadap DT Ingat lagi untuk definisi integral ya Baik maka di sini kita tuliskan integral dari fungsi T aksen T nya Yaitu 0,15 T kuadrat dikurangi 33,6 T ditambah 14,4 Ya ini semua terhadap DT Dengan T nya adalah 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 4 Maka berdasarkan definisi integralnya kita dapatkan di sini 0,15 Ini berarti 3 dikalikan T pangkat 3 dikurang 3,6 per 2 Ya T pangkat 2 juga di sini Kemudian ini konsantra berarti 14,4 T ditambah dengan C atau Baik sehingga di sini untuk persamaan T dalam waktu dalam T kecil ya Yaitu 0,05 T pangkat 3 dikurangi dengan ini adalah 1,8 T pangkat 2 ditambah 14,4 T ditambah dengan C Selanjutnya untuk mencari C nya berarti kita gunakan yang diketahui nih Saat T nya 0 itu berhubungan dengan jam 6 pagi Nah jam 6 pagi suhunya 24 derajat Fahrenheit Artinya saat T nya 0 Berarti suhunya adalah 24 derajat Fahrenheit ya atau 24 Nah maka di sini kita tuliskan T 0 kita subtisikan aja T nya 0 nya ke dalam permamaan T nya Yaitu 0,05 kali 0 jelas 1,8 kali 0 0 semua nanti ini juga 0 ditambah C Nah artinya ini kan 24 tadi ya Nah ini kan 0 semua berarti tinggal C Atau kita perlukan C nya adalah 24 Sehingga untuk persamaan suhunya yaitu T dalam waktu dalam T kecil 0,05 T pangkat 3 dikurangi 1,8 T kuadrat ditambah dengan 14,4 T ditambah dengan C nya yaitu 24 Baik Selanjutnya untuk apakah suhu pada jam 10 pagi Nah pada jam 10 pagi berarti berkaitan dengan waktunya ya Nah jam 6 tadi T nya adalah 0 Jam 6 sampai jam 10 berarti adalah 4 jam Ya kan Nah saat jam 6 itu 0 berarti jam 7 itu adalah 1 Berarti jam 10 adalah 4 T nya ya Sehingga di sini kita subtisikan aja T 4 ke dalam persamaan waktunya Ah suhunya Sehingga T 4 sama dengan Di sini kita peroleh 0,05 dikalikan dengan 4 pangkat 3 Dikurangi 1,8 kali 4 pangkat 2 Ditambah dengan 14,4 kalikan 4 ditambah 24 Nah maka di sini kita peroleh 0,05 kali 64 ya 3,2 Ini berarti kurang 28,8 tambah 57,6 Ditambah 24 Nah di sini kita peroleh hasilnya yaitu adalah 56 derajat ya Nah di sini satuannya berarti kita tuliskan suhu pada jam 10 adalah 56 Nah satuannya derajat Fahrenheit Baik ini merupakan jawabannya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya